Yang saya hormati Bapak Kristina Bayu Yang saya hormati Waktu tiga BBSC Yang saya hormati Pengawas BBSC Bapak Yang saya hormati Waktu berdarah BBSC Bapak Asahi Yang saya hormati Waktu berdarah BBSC Budian Sutrisno Yang saya hormati Para ketua bidang Pengurus di Sport Indonesia Yang saya hormati Bapak Domi CEO PT Sport Super Indonesia Bapak Arjen Satya Negara Yang saya hormati Bapak Arjen Satya Negara Yang saya hormati Head of Pernama Secret Indonesia Ibu Mareta Dewi Yang saya hormati Para arti pelati Wasip dan tim manajer E-Sport Indonesia Dan para I-Plancer Sekalian para hadiri Bapak Ibu sekalian Yang pertama-tama Mari kita panjatkan Puji syukur Hadirat Tuhan Yang mahasiskan Pada hari ini Dalam rangka Pemukaan 3 ke-2 E-Sport Indonesia Kita berkumpul Sama-sama Untuk melakukan Kegiatan Aktivitas kita Di dalam Mempersiapkan Liga tersebut Bapak Ibu sekalian Yang pertama-tama saya Ucapkan Salam dari Pak Ketua Poni Marjana Norman Yang sama Pak Sekir Beliau Betul lah Kami dari Medan Kemarin Dalam rangka Visitasi CDMT Terus beliau Lanjut ke Aceh Karena itu Kemarin juga timnya E-Sport Indonesia Hadir Dan juga Dan timnya Untuk menunjuk persiapan Dan Bapak Ibu sekalian Sejalaan E-Sport ini Luar biasa Dari awal Start 5 tahun Sudah 5 tahun Namun gerakannya Olahraga ini Cukup sekarang Banyak Favorit sekali Dari talangan muda Dari headset Yang memang Harus ikuti Semua Bapak Ibu sekalian E-Sport ini Sangat penting Sekarang Untuk ke depan Karena saya lihat Pergiatannya Ada 3-1 Ada 3-2 Sekarang 3-2 Dibuka Berikutnya Sampai tahun ini Mungkin ada 3-3 Ada seterusnya Dan Pembinaan yang dilakukan Sesuai dengan Visinya Bertahan Berjampornya Bisa akhir Dan Ya Luar biasa Masanya juga Kurang lebih Sepak Bola juga Saya Ya Sangat penting Ini Tendamikanya Yang harus Dipersiapkan Secara Rule Of game-nya Game-nya Harus dipersiapkan Supaya Lebih Tertif lagi Kedepan Karena biasa dinamika Single event Dan multi event Itu beda Ya Kalaupun itu Awanya beda Suasananya Suasana panas Semua Dalam artian Karena mereka Menggunakan Dana anggaran BPD Daerah masing-masing Oleh karena itu Kita perlu Mempersiapkan Hal Dengan Saya Kemarin Venue-nya Di kota Sudah Bagus Sekali Sehingga Saya Sudah Bilan Sama Dengan 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 Supaya Sertinya Pengamanannya Disiapkan Itu Beberapa Informasi Dan Berikutnya Saya Berharap Esport 3 2 Ini Bisa Berkembang Terus Menghasilkan Talian Pata Lantar muda Yang Kita Persiapkan Demikian Yang Kami Ucapkan Salam Salam Olahraga Hari ini Kepada Bapak Salam 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 Olahraga Olahraga Selalu Menyebutkan Seperti Tadi Salam Olahraga Salam Salam Lebih semangat Salam 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 Isport Salam Salam Fenomenal Luar biasa Yang kami Hormati Mitra kami Dari KONI Bapak Kwan Samsuddin Artinya Pengurusnya Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Ini kita Salam Koronaga Jangan kalah Dari Nosis Salam Salam Koronaga Jaya Salam Ismo Jaya 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 Yang saya Hormati Ini saya mesti Baca Kalau salah Ini saya Bukan Jenderal Setelah ini Akan ada Beberapa Game Lagi yang Ditingkatkan Dan Kedua Jumlah Hadiah Ditingkatkan Dari 3 miliar Jadi 3 2 Miliar Terakhir Tentunya Kami Mengucapkan Terima kasih Dan Akan Apresiasi Yang Sebesar Misalnya Kepada Perwakilan Team Esports Adil Media Influencer KRL Astor Analis Serta Semua Elmen Penduk Industri Esports Indonesia Yang Sudah Hadir Hari Ini Dari Ketika Media Juga Mari Kita Ikut Ambil Bagian Dari Negeri Sports Nasional 2004 Dan Bersama Sama Meng Akselerasi Kualitas Industri Esports Sebuah Dengan Ini Liga Esports Nasional 2024 Nesmi Dibuka Oke Jadi Tahun 2003 Kemarin Pak Jajaran Esports Berhasil Menjuarai Kejuaraan Liga Esports Nasional Dan Menjadi Legenda Baru Nah Di Tahun Ini Kita Sudah Mulai Menerapkan Sistem Promosi Dan Degradasi Artinya Mereka Yang Masuk Liga Tiga Liga 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 Langsung Langsung Liga 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 Yang Diriat Kedepannya Bagaimana Itu nanti Akan Diumumkan Satu Persatu Tergantung Dari Sisi PBSI Mas 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 Tengah Pertama Liga Liga Terbuka Yang Tertinggi Dan Tentunya Kami Sangat Berbangga Kalau Misalnya Apa Namanya Atlet ini secara karir dimanapun dia berada, dia bisa merasa senang dan berkembang jadi tentunya transfer-transfer pemain seperti ini biasa dan harapannya sih sebenarnya bukan hanya berpindah tim, tapi ketika yang bersangkutan mewakili negara mewakili merah putih nantinya dia bisa membawa kebanggaan buat negara dari Liga 3 sampai Liga 1 sendiri total ada berapa tim? kalau Liga 3 kan terbuka jadi kita tidak tahu akan berapa banyaknya daftar, tapi sebagai patokan tahun lalu itu 25.000 tim di Liga 3 ya, di Liga 2 nanti akan ada 18 tim di Liga 1 itu akan ada 14 tim harapannya dari Liga ini mungkin seperti itu Pak? harapannya satu tentunya ini bisa menjadi wadah buat semuanya bukan cuma atlet doang tapi juga sama wasit, pelatih coach, agar industri ekosistem kita ini makin berkembang dan kedua tentunya kembali lagi tujuan utama dari Liga Esports Nasional adalah mengharungkan merah putih kita ingin membentuk tim-tim memberikan wadah ya kepada tim-tim profesional untuk membuktikan diri dan akhirnya bisa membawa merah putih ke tingkat tertinggi di ajang-ajang multi sports event seperti SEA Games World Cup dan event-event lainnya jika Liga Nasional ini diwini oleh tim putra saja apakah nanti ke depan ada rencana untuk Liga untuk tim putrinya sendiri Pak? seperti yang tadi pertama ya dari Liga Esports Nasional ini sendiri sebenarnya terbuka ya artinya kita tidak melihat dari sisi jenis namun memang ini menjadi masukan yang baik ya gitu bagi PBSI ke depannya ya sorry mungkin Pak Ang yang lebih berhak jawab lah tentunya ini akan menjadi satu bahan buat kita untuk diskusi untuk bisa kita terapin ke depannya apakah nanti di Liga Nasional Esports yang di tahun mendatang akan ada yang lelis atau tidak kira-kira seperti itu tapi harapannya tentu dari PBSI ingin dong ya Pak? kita tentunya ya kita terbuka untuk itu semua sepertinya kan seperti yang kita lihat sebelum-sebelumnya sampai hari ini termasuk prestasi kan yang Indonesia ini adalah satu-satunya negara yang dari Asia Tenggara yang mengirimkan atri-nya lolos sampai ke Riyadh untuk di ISF jadi MLBB Men & Women ini sebuah kebanggaan bagi kita sih Pak dengan program atasi promosi rekreasi ini apakah bisa mendongkrak kualitas tim sendiri dan juga peserta tentunya ini semuanya akan berkesinambungan ya ini semuanya bukan tentunya tidak langsung jadi nah ini juga hari ini kan kita melihat ya mereka bisa lolos sampai ke Riyadh tapi kan sebenarnya apa yang telah terjadi ini kan kita flashback kembali lagi 3-4 tahun yang lalu apa yang telah terjadi apa yang telah dibina hari ini lah kita kukuh demikian seperti itu terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton Terima kasih.